Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran Instalasi tenaga listrik untuk kelas 12 Teknik instalasi tenaga listrik Pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik ini Untuk kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Kita akan membahas kompetensi dasar Yang pertama adalah memahami instalasi tenaga listrik 3 pasa Yang kedua memahami prosedur pemasangan instalasi tenaga listrik 3 pasa Menerapkan instalasi tenaga listrik 3 pasa Memasang instalasi tenaga listrik 3 pasa Materi pokok dalam pembelajaran instalasi tenaga listrik Satu, sejarah listrik Yang kedua, sistem tenaga listrik Yang ketiga, hubungan penyambungan 3 pasa Yang keempat adalah daya pada sistem 3 pasa Yang kelima, penerapan instalasi listrik 3 pasa Ya, kapan listrik ditemukan Seperti kita ketahui Hampir seluruh lini kehidupan Dalam kehidupan kita Semua menggunakan energi listrik Tetapi kadang kita tidak tahu Kapan listrik itu ditemukan Ya, kalau berbicara tentang sejarah listrik ini Listrik sesungguhnya telah ada Sejak bumi ini diciptakan oleh yang maha kuasa Ya, contoh sederhana Bahwa ledakan petir Kemudian cahaya Kilatan cahayanya Ya, kemudian Gambaran sederhananya adalah Adanya petir Cahaya yang dihasilkan Ini adalah merupakan energi listrik Ya, fenomena yang merupakan Fenomena listrik yang ada sampai sekarang Ya Kemudian dalam 2 dekade terakhir Para ilmuwan menguak misteri Tentang listrik tersebut Satu nama yang dikenal disini adalah Sebagai penemu listrik adalah Ilmuwan dari Inggris Yang bernama Michelle Faraday Ia menyadari bahwa arus listrik Dapat dihasilkan dengan melewatkan Magnet melalui kawat tembaga Dan hal tersebut Merupakan penemuan yang sangat menakjubkan Ya, hampir semua energi listrik Yang digunakan saat ini Adalah dibuat dengan magnet Dan kumparan dari kawat tembaga raksasa Pada pembangkit-pembangkit listrik Ya, temuan tersebut Sangat bermanfaat bagi kita semua Sampai dengan saat ini Oke, kita masuk pada sistem tenaga listrik Seperti kita ketahui bersama Bahwa dalam penggunaan Kelistrikan keseharian Kita sering mendengar istilah Listrik satu pasa Kemudian ada listrik Arus pulak balik Kemudian ada listrik arus arah Ya, nah ini adalah gambaran Bahwa berdasarkan sifat gelombang listrik Yang dihasilkan Listrik ini terbagi menjadi dua jenis Yaitu listrik arus pulak balik Dan listrik arus searah Listrik arus pulak balik Atau alternating current Atau sering disingkat AC Adalah merupakan listrik yang besar Dan arahnya selalu berubah setiap saat Dan digambarkan dalam satu bentuk gelombang sinusoidal Seperti ini Dalam satu siklus 360 derajat Ini memiliki satu puncak gelombang atas Atau Vmax Dan satu puncak gelombang bawah Atau negatif Vmax Ya, dalam satu siklus gelombang Memiliki dua puncak Puncak atas dan puncak bawah Ya, ini adalah gambaran Bahwa kenapa disebut sebagai Listrik arus pulak balik Karena besar dan arahnya Selalu berubah setiap saat Nah, kemudian Yang kedua berdasarkan sifat gelombang listrik Yang dibangkitkan Adalah listrik arus searah Atau DC Atau direct current Ya, ini adalah listrik Yang dihasilkan dari sel-sel listrik Ya, seperti sel kering Baterai, dan lain sebagainya Kalau arus pulak balik Dihasilkan oleh generator Ya, kenapa disebut listrik arus searah Ya, karena Besar dan arah Daripada tegangan maupun arus Yang dihasilkan Besarnya konstan setiap saat Ini kalau digambarkan dalam bentuk vektor Tidak lagi bentuknya gelombang Karena besar dan arahnya adalah Konstan setiap saat Berbeda dengan arus pulak balik Ya, kemudian Yang selanjutnya Kita membahas tentang Hukum Faradai Ya, satu Apabila sebuah pengantar Memotong garis gaya magnet Yang konstan Maka pada pengantar sebut Akan timbul tegangan induksi Kemudian Perubahan fluk Di dalam satu rangkaian Bahan pengantar Akan menimbulkan tegangan induksi Pada rangkaian tersebut Ya, ini adalah Gambaran percobaan Dari Faradai Di mana Tegangan dihasilkan Dari magnet dan Kumparan Di mana rumus gaya induksinya Bisa dilihat di slide yang ada Yang selanjutnya Arus pulak balik Di sini pun terbagi menjadi Dua Yang pertama adalah Listrik arus pulak balik Satu Fasa Listrik satu Fasa Adalah Instalasi yang menggunakan Dua kabel pengantar Fasa Dan Netral Satu kabel Dipungsikan sebagai Fasa Satu kabel Dipungsikan sebagai Netral Ya Di Indonesia Sistem satu Fasa mempunyai Tegangan 220V Sedangkan Di beberapa negara Besar tegangan Satu Fasa ini Bervariasi Instalasi listrik satu Fasa adalah Instalasi listrik yang Menggunakan Dua kawat Fasa Ya Dua kawat Fasa Dan satu Netral Listrik satu Fasa di Indonesia Bertegangan 220V Saya ulangi lagi Dengan tegangan 220V ini Listrik satu Fasa digunakan Di Perumahan Atau di Instalasi rumah Tangga Ya Seperti di rumah Rumah Hitam Ya Kelebihan Jaringan listrik Satu Fasa Yang pertama Adalah Bahwa Murah Biaya Operasionalnya Karena Hanya memiliki Fasa Dan Netral Saja Kemudian Yang kedua Mudah Instalasinya Karena Sekali lagi Menggunakan Hanya dua Kawan Nah Kemudian Kekurangan Daripada Jaringan listrik Satu Fasa Adalah Disini Terbatas Pada Skala rumah Tangga Jadi Sangat Terbatas Kemudian Untuk Sistem Tiga Fasa Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Suple Daya Listrik Sistem Satu Fasa Dikembangkan Menjadi Tiga Fasa Sistem Ini Menggunakan Gelombang Sinusoidal Yang Mempunyai Perbedaan Sudut Fasa Masing-masing 120 Derajat Listrik Tiga Fasa Ini Adalah Menggunakan Tiga Kawat Fasa Satu Kawat Netral Dan Kawat Pentanahan Atau Ground Tegangan Antar Fasa Adalah 380 Derajat Fasa Dengan Netral 220 Vol AC Saya ulangi Tegangan Antar Fasa Adalah 380 Vol AC Kemudian Fasa Dengan Netral Adalah 220 Vol AC Ini Adalah Bentuk Gelombang Sinusoidal Sistem Tiga Fasa Masing-masing Fasa Memiliki Perbedaan Sudut 120 Derajat Kemudian Listrik Tiga Fasa Menggunakan Tiga Pengantar Dan Pempunyai Tegangan Sama Tetapi Berbeda Sudut 120 Derajat Listrik Listrik Tiga Fasa Adalah Instalasi Listrik Yang Menggunakan Tiga Kawat Fasa Tegangannya Saya ulangi Lagi 380 Vol Dan ini Banyak Digunakan Pada Industri Kelebihan Sistem Tiga Fasa Yang pertama Adalah Konstruksinya Sangat Kuat Sederhana Terutama Bila Untuk Motor Dengan Rotor Sangkar Jadi Untuk Beban-beban Tiga Fasa Kemudian Yang kedua Harga Relatif Murah Untuk Industri Dan Kehandalannya Cukup Tinggi Kemudian Yang ketiga Efisiensi Relatif Tinggi Pada Keadaan Normal Dan Tidak Ada Gesekan Pada Sikat Karena Sistem Tiga Fasa Dibangkitkan Melalui Generator Kemudian Biaya Pemeliharaan Rendah Dan Mudah Pada Proses Perawatan Menyediakan Daya Listrik Yang Besar Karena Menggunakan Pegangan Yang Lebih Tinggi Kemudian Kegurangan Sistem Tiga Fasa Ini Adalah Biaya Operasional Mahal Oke Terima Kasih Sampai Berjumpa Kembali Di Materi Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Selamat menikmati